ibu-ibu alhamdulillah hari ini mamah hijab bisa ketemu sama ibu bupati ibu-ibu ya Allah alhamdulillah ini youtuber ecek-ecek ibu aduh-aduh ini temanku ya Allah yang masih segar bugar aku mahada man ya Allah ya Robby menikangan nujungnya janteng nujungnya janteng nujung calik kayak ngantosan jalan mana? babakan halo assalamualaikum ibu-ibu selamat pagi ini mamah hijab ketemu sahabat mamah hijab sama teh pelangi ya namanya sama ibu-ibu Reni jadi kita teh besanan ya kita mau kemana hari ini? gak tau umah hijab ada undangan ya? iya jadi kita itu diundang sama ibu lura ada acara di saum aksara nanti di perkampungan pokoknya di percuma nanti kita lihat nanti disana ya pokoknya gak tau acara apa katanya kedatang ibu bupati atau siapa gitu ya jadi kita akan kesana ya kita mah ya nge-review aja gitu ya ya teteh ya siap? nah ini kita perjalanan menuju saum aksara tempat pertemuan ibu lura sama pak lura ya jadi kita sama tetek pelangi itu udah sering kesini itu ibu udah diturus sekolah diajak jalan-jalan pagi-pagi sama si tetek pelangi itu ibu si tetek pelangi dibawa jalan kesini heran terheran-heran ini mah mending nanti lebih parah disana gak? nanti lebih parah ya siap alhamdulillah ibu-ibu nih mamajad itu udah nyampe saja ya di saum aksara yang ada di marsina ibu-ibu disini sudah mau dimulai acaranya dan ibu bupati staf serta jajarannya juga udah nyampe udah ada di tempat begitu juga dengan bapak camat staf dan jajarannya dan bapak kepala desa juga staf dan jajarannya udah pada hadir juga dari ibu-ibu pkk yang dari sindang barang juga ibu-ibu pkk desa jayegiri kayak gitu dan juga ibu disini ada yang mau dibahas tentang UMKM ya mamajad lupa ya dengan ibu siapa maaf disini itu ibu-ibu yang mau dibicarakan ya kurang lebih kayak gitu penjelasannya maaf ya ibu-ibu kalau mamajad itu belepotan tentang pendidikan sekolah Pak Ud khususnya dan juga tentang UMKM kayak gitu ya pokoknya mamajad itu disini tidak ada peran untuk mamajad cuman mempublikasikan karena ikut bangga ikut senang UMKM di desa jayegiri dan juga untuk pendidikannya khususnya sekolah Pak Ud dan TK itu akan dibahas disini kalau begitu ke acara intinya ya ibu-ibu semuanya jadi atas kami wadah masyarakat desa jayegiri terutama dari teman baca masyarakat selalu aksara nah hantri kemuhu harus ada yang kena ke ibu berpala tersufin kalian tempat mudah-mudahan supinah ibu jatuhi motivasi kangen orang sedaya kangen meningkatkan IPM raya di Kabupaten Cianjung terutama di desa jayegiri terutama di bidang pendidikan bidang kesehatan kemudian berjalan daya budi bangitin segera ini mungkin arahan bingbingan di penerbangan PKK Kabupaten kangen kemajangan nama baca masyarakat selalu aksaraan anusala jenang bangitin pendidikan umingan bahwa saat ini PKK mempunyai program pengumpulan terutama di POKJ 2 kalau tidak salah namanya adalah Gelari Pelangi Gelari Pelangi itu singkatan dari gerakan peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan perekonomian jadi paminingan di dalam program ini luar biasa kegiatannya pertama ada literasi kegiatan gerakan literasi yang gemar membaca kerusat disini ada bondingnya atau pencetus DPDM sama kangen 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 sekaligus juga sekretaris desa di desa jayegiri jadi sekretaris desa termasuk The Founding Father atau Rabbi pencetus pamat baca masyarakat ini Alhamdulillah beliau punya mimpi punya mimpi yang sangat luar biasa dan kami juga support dalam rangka hari ini beliau ingin meningkatkan IPM terutama di tiga bidang tersebut di bidang kesehatan pendidikan dan juga daya beli di bidang kesehatannya ada kegiatan cekas program dari dinas kesehatan yang rutin dilaksanakan kemudian juga ada kegiatan yang lain termasuk remaja kemudian di pendidikannya sudah jelas ada literasi kemudian ada Pak Wu bahkan ke depannya ingin ada PKBM untuk menjangkit bagi warga masyarakat yang drop out kemudian juga yang ketiga Salung Aksara ini juga sudah berkomitmen dengan pihak tiga dalam hal ini perusahaan untuk meningkatkan perekonomian IP2K yang ada di lokasi di sekitar mungkin mereka tidak sama baik mulai dari pemasaran kemudian juga pembuatannya yang terhormat ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sianjur yang saya hormati Bapak Kecamatan Sinabaran yang saya hormati Ibu tim penggerak PKK Kecamatan Sinabaran yang saya hormati Bapak Kepala Desa Jaya Giri yang saya hormati juga termasuk dari tim penggerak PKK baik dari Kabupaten sampai dengan Tengkaran Desa yang sama-sama hadir di kesempatan pagi hari ini dari berbagai Kepala OPD juga yang sama-sama hadir ada Rizyo Berindak dari Albusda juga dari Istiqorat Bahasa Inggris termasuk Ngalapak kita masih fokus di 2010 sampai 2016 2017 masih ngelapak karena kebetulan masih ada waktu dan tidak pura-pura sibuk gitu sayanya gitu Assalamualaikum mana kenaku Pesam Pesam Nih jangan pere nanya banget tapi nah pere 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 Alhamdulillah Sebenarnya saya tuh hari bulan, eh minggu kemarin Tapi karena sakit, jadi saya tuh kesemuanya Tidak usah ikut jadwal yang paling saya sehat, siap berangkat Bisa, mohon maaf, tidak bisa janji Oh, tangan sekian, mohon maaf, tidak bisa Karena kondisi saya memang lagi ini, turun naik Sekarang damang, sekarang baik-baik Sekarang ada baru 27 ya 27 TBM, belum ada di semua kecamatan Nah, kita dorong semuanya untuk setiap kecamatan Ada minimal satu atau dua TBM Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bunda kami yang dikurangkan, anak yang ada di sini Kami dari Distri Quora ingin menyampaikan beberapa informasi yang terkait Yang harus kami laksanakan di tahun 2023 ini Ibu Bapak, kamu pengetahuan Bunda di Distri Quora itu melekat sebagai Bunda Pak Ut Bunda TSI, Bunda Literasi, Bunda Jender, Bunda Sada yang anak, kalau di Distri Quora itu melekat sebagai Bunda Pak Ut Terus, ibu Bapak, kalau wawasan Pangilte, salami iu, urangte, sop nyobateh, ayah paut, ayah teka Nah, kami karena aturan ayu nama, etateh, kirang pas, makinu pas mah, teka teh bagian dari Pak U Dan dan pendidikan anak usia ini, te dibagi sebebar hak, jenjang Kategorinya ada yang formal, ada yang non-formal Ufami alu suara malam Injil muda sedikit menambahkan Jadi pada hari ini, saya membawa dinas yang terkait untuk membantu kita Dalam rangka lomba gelari pelangi Di mana nanti pendidikannya juga sudah ada Di sini, OPD-OPD-nya dari kesamatan, juga dari dinas Untuk nanti, apa sih yang harus dikerjakan Dalam lomba menghadapi Kita monefnya awal juri Ya, jadi mungkin kejataan kita punya waktu cuma satu bulan Tetapi bukan berarti gini, Gun Kalaupun yang di sini kumpul semua Kita seolah-olah seperti sangkul yang tidak Tetapi bagaimana awal kita pendiriannya Nah, nanti apabila sesudah ada monef dari provinsi Kekurangannya itu yang harus kita laksanakan Bukan juaranya, Pak Karena juaranya bisa disulap Saya bisa tetapi ngobrol sama Ibu Fitri Kalau misalnya ngambil dari Google, nge-print, tempelin Gak usah, kita harus pakai banner Nah, gitu Jadi, dari mulakan lokal kita bisa berkolaborasi Juga tadi Acara selanjutnya Closing statement dari Bapak Calon Sindangbaran Terpada yang terkenal Bapak Indra Sunggara SIPFMSI Dan bersilap Sebelum mulai lagi Saya ingin adek-adek Belum disapa dari tadi Sama pun yang disapa tadi Kalau saya bilang selamat pagi Tepuk sekali Coba ya Selamat pagi Sekarang saja Selamat pagi Kalau selamat siang, dua kali Selamat siang Kalau selamat malam, tiga kali Selamat malam Iya Kita coba ya Biar presentasi Siap? Siap Selamat siang Dua kali Lagi Selamat siang Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat malam Selamat sore Berarti tidak presentasi Yang berbicara sekalian Ibu Bupati yang saya hormati Saya ucapkan terima kasih atas Tama-tama masyarakat Bu Apa yang Ibu berikan Ibu beritaan di sini Sudah menjadi luar biasa buat kami Spirit yang luar biasa Dan itu tidak bisa Banyak ditaksir dengan harga yang Apa ya Istilahnya nominal Itu luar biasa Karena kami Terima kasih telah menonton 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 Tuh ibu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton